Welcome to Highlab, dan Highlab akan membahas 3 cerita tentang menyelam yang menggambungkan semua elemen klostropobia, talosophobia, dan segala hal lain tentang laut dalam, yang menurut saya ini cukup menakutkan. Di cerita pertama, yaitu tentang Luke. Luke adalah seorang pria yang lahir di pantai Wasago, Kanada. Luke tumbuh besar di daerah perairan pantai. Sejak usia muda, dia senang bermain di sekitar pantai, entah itu berenang atau menyelam dengan scuba. Karena kecintaannya Luke pada air, ia akhirnya mengubah hasratnya untuk menjadikan menyelam sebagai karirnya. Pada usia sekitar 34 tahun, dia beralih profesi untuk menjadi penyelam komersial. Menurut ibunya, selain dia senang menjelajah, dia juga tidak takut untuk mengambil resiko. Maka dari itu, ia memutuskan untuk menjadi seorang penyelam komersial. Kemudian, pada usia 39 tahun, dia menikah dengan seorang wanita cantik bernama Shirley. Dan mereka pindah ke Nova Scotia di Kanada. Tempat ini berada di pantai timur di Samudera Atlantik. Sekitar 3 bulan setelah mereka menikah pada bulan Juli, saat itu Luke sedang bekerja dan untuk melakukan pemeriksaan tahunan terhadap sesuatu yang dikenal sebagai pintu air di pembangkit listrik tenaga pasang surut Nova Scotia. Di wilayah Samudera Atlantik, dekat Teluk Fundi terkenal dengan air pasang yang lebih tinggi dibandingkan tempat lain di bumi ini. Karena di daerah ini, paling ekstrim yang perbedaan ketinggian airnya. Antara air surut dan air pasangnya mencapai 53 kaki atau 16 meter. Faktanya, karena daerah itu sangat ekstrim, jadi sangatlah normal jika kita ingin berjalan-jalan saat air sedang surut untuk melihat perahu-perahu dan duduk di dasar laut yang kering. Karena hanya beberapa jam kemudian, daerah itu akan kembali menjadi perairan yang dalam. Pembangkit listrik di sana memanfaatkan semua air yang bergerak dan menggunakannya untuk memutar turbin agar dapat menghasilkan listrik. Dan hal itu membutuhkan gerbang besar untuk mengontrol aliran air tersebut. Gerbang besar tersebut terlihat seperti bilah guilotin. Tetapi bentuknya lebih seperti tembok raksasa dari logam atau beton untuk menghalangi aliran air. Ketika tembok ditinggikan, air mengalir melaluinya dan ketika tembok diturunkan, maka air akan tersumbat. Jadi, dapat kita pahami bahwa untuk memastikan hal itu berfungsi dengan baik, terkadang seseorang perlu turun ke bawah dan memeriksanya untuk memastikan benda-benda tersebut bebas dari serpihan atau kerusakan. Saat itu, Luke mengenakan pakaian selamnya yang terlihat sedikit berbeda dari perlengkapan selam biasanya. Untuk penyelam komersial ini, penyelam seringkali memasang tali pusar untuk memasuk udara daripada harus menggunakan tanki. Dengan cara ini, mereka dapat tetap berada di bawah tanpa batas waktu dan tanpa kehabisan udara. Lalu, setelah semuanya diuji dan siap untuk digunakan, Luke masuk ke dalam air. Untuk bekerja kira-kira, hmm, sekitar 15 menit. Kemudian, setelah 1-2 menit dia menyelam, Luke akan memberi syarat dengan menarik tali ketika dia ingin naik ke atas. Tetapi pada saat itu, sebelum mereka bisa menangkapnya, tiba-tiba tali pengikatnya menjadi sangat kencang. Tim yang ada di atas permukaan mencoba untuk menariknya, karena sepertinya tali itu sudah terpasang dengan benar. Namun anehnya, meskipun mereka semua sudah menariknya, benda itu tetap saja tidak bergerak sama sekali. Jadi karena mereka tidak ingin Luke ditarik lebih jauh, untuk berjaga-jaga, mereka mengikat apa yang mereka bisa dan hanya menunggu tanpa daya. Alasan terjadinya semua ini karena adanya kesalahan krusial sebelum memasuki air. Yang mana mereka tidak pernah menyelesaikan sesuatu yang dikenal sebagai tes tas. Maksud dari itu semua sangatlah sederhana. Kita mengambil tas dengan beban kecil di dalamnya, lalu mengikatnya dengan tali, dan kemudian kita jatuhkan ke dalam air sepanjang area penyelaman. Jika tas tetap stabil dan tidak ditarikan, berarti ada arus di bawah sana. Namun, jika ada ditarikan, berarti ada arus di dalam air dan tidak aman untuk dimasuki oleh siapapun. Jadi, seandainya mereka melakukan hal itu pada awalnya, mereka akan menyadari bahwa meskipun kontrol penguncian instalasi menunjukkan bahwa pintu air ditutup, tapi sebenarnya pintu air itu dalam keadaan terbuka sekitar 12 inci atau 30 cm. Jadi, dengan terbukanya pintu air tersebut, bisa dipastikan Luke telah ditarik ke dalam celah itu oleh kekuatan seluruh pasang surut Samudera Atlantik yang dapat menghasilkan tekanan bertonton. Jadi, ternyata alasan mereka tidak bisa menarik Luke sama sekali adalah karena daya hisap yang luar biasa kuat telah menarik tubuhnya ke dalam lubang kecil tersebut. Yang dimana dibutuhkan waktu 1 jam penuh sebelum tekanan akhirnya seimbang di area tersebut, hingga akhirnya mereka bisa turun untuk melihat kondisinya. Saat seorang penyelam turun dan memasuki air lagi, ia telah menemukan tubuh Luke terjepit di bawah pintu air. Helmnya terjepit erat di dalam, tulang rusuknya patah, jasnya robek, dan tragisnya corong telah terlepas dari mulutnya. Tidak jelas secara pastinya, tapi fenomena ini dikenal sebagai Delta Pi atau perbedaan tekanan. Di dunia industri, segalanya menjadi lebih besar. Saluran pipanya, strukturnya, dampaknya, dan semua kekuatan yang terlibat hingga membuat siapapun yang terjebak di dalam hisapan atau aliran itu dapat mengalami kematian. Dan dalam banyak kasus, itu semua disebabkan karena tuntutan pekerjaan, mereka terjebak atau kehabisan udara, dan bahkan bisa lebih buruk dari itu. Meski berbeda, pesawat dan kapal selam memiliki kemampuan yang unik untuk memberi kenyamanan bagi kita di dalam kondisi yang ekstrim. Untuk beberapa orang yang merasa nyaman dengan penerbangan, sensasnya tak jauh berbeda seperti kita sedang duduk di kursi bus wisata. Kita hampir tidak memikirkan bahwa faktanya, di luar lembaran legam tipis, suhunya mencapai minus 50 derajat, sehingga udaranya terlalu tipis untuk dihirup karena melayang di atas 30.000 kaki atau 9.444 meter di udara. Hal ini hampir terlalu menenangkan jika kita tidak mengingat bagaimana kerasa kondisi di luar. Faktanya, saya pun belum pernah naik yang namanya kapal selam, tapi saya bisa membayangkan mungkin rasanya tidak jauh berbeda dengan pesawat. Tapi di kapal selam juga hanya ada selembar legam tipis yang memisahkan kita dari kegelapan laut dalam. Tekanan yang menghancurkan dan cairan yang tidak dapat dihirup. Sebaliknya, meskipun jarang terjadi, di beberapa kasus telah terjadi insiden di mana lembaran legam tipis ini adalah satu-satunya hal yang menghalangi orang untuk mencapai keselamatan. Terutama pada awal permulaannya. Jadi menariknya, desain pertama kapal selam sudah ada sejak beberapa abad yang lalu. Mereka bukanlah spesies laut dalam seperti yang kita kenal sekarang, tapi konsepnya kurang lebih sama. Yang mana mereka memiliki semacam ruang udara yang menempatkan para pelaut di bawah air dan bukan di atasnya seperti perahu tradisional. Bahkan, desain awalnya memiliki dayung karena masih bertenaga manusia. Kapal selam mekanis pertama dibuat pada pertengahan abad ke-19. Namun kapal selam ini belum digunakan secara luas sampai perang dunia ke-1. Ketika kapal selam tersebut mulai menjadi bagian militer yang sangat berharga, hal tersebut terus terjadi sejak saat itu hingga sekarang. Jadi saat ini, setiap militer harus memiliki kapal selam di setiap armadanya. Tepat, sebelum perang dunia ke-2, angkatan laut kerajaan di Inggris sedang memproduksi armada kapal selam baru yang dikenal sebagai T-1. Kapal selam ini merupakan peningkatan dari semua kapal selam lama mereka dan akan menjadi kapal selam diesel listrik terbaru dan terhebat yang mereka miliki pada saat itu. Secara total, selama beberapa tahun mereka memproduksi 53 kelas yang salah satunya diberi nama HMS Tetis. HMS Tetis merupakan produksi yang ke-25 dan selesai pada tahun 1938 dengan panjang 275 kaki atau 84 meter. Kapal selam itu bisa menampung 50 awak kapal dengan menempuh perjalanan lebih dari 8.000 kilometer. Setelah selesai, kapal tersebut dijadwalkan untuk melakukan uji coba laut pada tanggal 1 Juli. Pada saat itu, kapal itu tidak membawa jumlah awak yang normal yaitu sebanyak 50 orang, melainkan membawa 103 orang untuk merayakan selesainya kapal tersebut. Mayoritas dari mereka adalah pelaut, tapi pada menit-menit terakhir, semua insinyur memutuskan ikut berada di kapal untuk bergabung dengan angkatan laut dalam menikmati perayaannya. Selain orang-orang tersebut, ada juga beberapa penjabat tinggi dan dua staff catering yang menyiapkan makanan prasmanan. Setelah semua orang berada di kapal, kapal selam itu kemudian berlayar dari Birkenhead menuju Teluk Liverpool ketika mereka berada di sekitar 12 mil atau 19,3 meter di lepas pantai. Lieutenant di kapal perlu menambahkan air ke kapal selam untuk menambah bobot kapalnya. Karena kapal itu ringan sehingga mereka kesulitan untuk menyelam. Cara sistem yang dipasang pada kapal selam ini memiliki 6 tabung pemberat yang masing-masing terdapat lubang bagian luar dan lubang bagian dalam. Tabung-tabung itu dapat diisi dengan air untuk menambah berat kapal selam. Untuk membuka lubang tersebut, terdapat rangkaian katup melingkar yang diberi label dari 1 sampai 6. Dalam kondisi normal, katup tersebut memutar ke satu arah dengan tutup lubang yang bisa diputar untuk membukanya. Untuk alasan yang tidak jelas, saat itu sebenarnya pintu luar di nomor 5 sudah terbuka, padahal yang mereka lihat posisinya masih tertutup. Yang nyatanya itu adalah pantulan dari cermin katup nomor 6 yang tepat berada di atasnya. Jadi ketika letnan mengatur katup-katup ini, dia secara tidak sengaja membuka penutup bagian dalam tabung 5 sehingga menyebabkan air mengalir ke dalam kapal selam. Lalu dia segera menutupnya kembali, tapi saat itu bertonton air sudah membebani ujungnya dan menyebabkan haluan itu langsung tenggelam ke dasar laut. Tapi syukurlah, saat itu tidak ada bahaya yang terjadi dan tidak ada yang terluka. Namun posisi kapal selam tersebut akhirnya membuat bagian ujungnya hanya sedikit berada di permukaan air. Yang mana hal itu membuat saluran masuk udara segar menjadi terendam sehingga kapal selam tidak dapat mensirkulasikan oksigen ke dalamnya yang berarti mereka sedang dalam hitungan mundur hingga akhirnya kehabisan udara. Tak lama setelah tenggelamnya kapal, pelampung darurat dikirim untuk memperingatkan kapal-kapal yang lewat. Kemudian beberapa jam setelah radio mereka tidak bersuara, sebuah kapal yang berkomunikasi dengan mereka mengirimkan pesan bahwa mereka tidak lagi merespon. Maka saat itulah pencarian resmi diluncurkan. Sayangnya pada saat itu kapal penyelamat terdekat berada di ratusan mil jauhnya. Sehingga diperlukan beberapa jam sebelum orang di dalam kapal selam tersebut bisa diselamatkan. Berjam-jam berlalu ketika kadar karbon dioksida perlahan-lahan semakin tinggi di dalam ruangan. Dan akhirnya menyebabkan para pria menjadi sangat mengantuk. Seiring berjalannya waktu, para awak kapal terpaksa membuang semua air bersih dan semua bahan bakar minyak untuk meringankan kapal agar dapat mendekatkan pintu darurat ke permukaan air. Hal tersebut menjadi jelas bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk diselamatkan atau mereka berisiko akan mati. Mereka harus menggunakan pintu darurat kapal selam. Namun masalah berikutnya adalah ukuran lubang itu hanya cukup untuk keluar oleh satu orang dalam satu waktu yang serupa dengan tabung pemberat. Namun masalah berikutnya adalah ukuran lubang itu hanya cukup untuk keluar satu orang dalam satu waktu yang serupa dengan tabung pemberat. Yang memiliki satu lubang masuk dan satu lubang untuk keluar. Jadi setiap orang harus masuk ke dalam tabung itu dan kemudian menutupnya. Lalu tiap orang harus bisa menyamakan tekanan air yang ada di luar dengan cara mengisi ruangan tersebut dengan air. Dan ruangan tersebut harus benar-benar penuh sebelum lubang dapat dibuka. Jadi bisa kalian bayangkan jika kalian berada di dalam ruangan logam kecil dan harus duduk di dalam air yang berpotensi membekukan sampai kalian benar-benar tenggelam. Lalu sambil menahan napas, kalian harus membuka ruangan tersebut, menutupnya dan kemudian berenang ke permukaan. Dan tidak jelas juga seberapa jauh jarak lubang itu dari permukaan. Ironisnya, bagaimanapun soal si jalan keluar saat itu, satu persatu orang-orang itu mulai menjalani urutan untuk melarikan diri dari kapal selam. Empat dari mereka lolos tanpa masalah. Dan kemudian saat orang kelima masuk ke ruangan dan siap untuk melarikan diri ke permukaan dengan menutup pintu itu di belakangnya. Dan mulai membiarkan air masuk ke dalam ruangan bersamanya. Lalu air perlahan naik semakin tinggi dan dia mulai panik. Dalam kepanikannya, dia juga membuka lubang lebih awal sehingga menyebabkan air mengalir deras dari atas. Dan tragisnya adalah, entah bagaimana selama kejadian tersebut, dia menjadi tenggelam di dalam ruangan. Hal tersebut menyebabkan pintu lubang bagian luar menjadi terbuka, sehingga orang lain tidak dapat menggunakan pintu keluar. Akhirnya pada saat itu, hanya ada 4 orang dari 103 penumpang yang berhasil melarikan diri melawan udara yang mereka hirup dengan oksigen yang sangat rendah. Kemudian, yang lebih tragisnya lagi adalah, akibat adanya kombinasi kesalahan disebabkan oleh kejadian yang tidak terduga itu, kapal penyelamat baru tiba di sana 13 jam setelah kapal selam pertama kali tenggelam. Selain karena kapal yang mampu melakukan penyelamatan berada begitu jauh, kapal selam tersebut juga sulit ditemukan oleh pesawat terbang yang ada di atasnya. Lalu karena tidak ada komunikasi radio, mereka baru menyadari bahwa mereka membutuhkan peralatan untuk masuk ke dalam kapal tersebut. Akhirnya ketika kapal penyelamat tiba di lokasi, sebuah kabel tebal langsung dipasang di ujungnya, agar mencuat dari air dan menahan di tempatnya. Namun karena berat dan adanya pergerakan air, kapal selam tersebut akhirnya patah dan terlempar ke dasar laut. Pada saat itu, meskipun ada salah satu awak kapal yang masih hidup, penyelamatan tetap saja tidak mungkin dilakukan karena saat itu teknologi tidak ada untuk menjangkau manusia tepat pada waktunya. Dengan harapan untuk melakukan operasi penyelamatan orang yang hilang. Hal itu dibutuhkan waktu 4 bulan lagi untuk akhirnya mengambil HM estetis dari dasar laut. Pada tanggal 14 Mei 1972, sebuah kapal bernama Fred Berry sengaja ditenggelamkan di lepas pantai Key West, Florida hingga kedalaman 330 kaki atau 105 meter di bawah laut untuk membuat terumbu buatan. Sama seperti terumbu karang sebenarnya, terumbu karang buatan dapat membantu mendukung kehidupan laut, mengendalikan erosi di dasar laut, dan mencegah kapal untuk menggunakan jaring bukat yang besar. Sekitar satu tahun kemudian, para ilmuwan mencoba mencari tahu bagaimana biota laut setempat berespon sebuah fitur baru tersebut. Sehingga perangkap ikan diturunkan ke rurung tuhan. Setelah menghabiskan satu hari untuk beristirahat di dasar laut, kapal tersebut dikumpulkan kembali. Tetapi karena rumitnya pekerjaan ini, diperlukanlah kapal selam untuk digunakan. Salah satu yang dipilih adalah kendaraan yang dikenal dengan nama Johnson Selling. Yaitu kendaraan yang berukuran seperti truck pickup, yang benar-benar unik dibandingkan dengan perahu tradisional dan juga kapal selam. Di bagian depannya, terdapat bola transparan besar yang terbuat dari akrilik setebal 4 inci. Di belakang bola tersebut, terdapat kompartemen selam yang membentuk silinder sepanjang 8 kaki atau 2,44 meter. Dengan diameter sekitar 1,5 meter. Kompartemen itu memiliki jendela keruang pilot dan lubang port di kedua sisinya. Lalu, ada bagian yang berbentuk seperti gelembung helikopter yang dapat memberikan pandangan hampir 360 derajat dengan menampung 2-3 orang di dalamnya. Pada kapal itu, kompartemennya juga memiliki lubang di bagian bawahnya yang tidak jauh berbeda dengan lubang keluar. Yang tidak jauh berbeda dengan lubang keluar pada cerita kapal selumnya. Lubang itu memungkinkan penyelam komersial untuk menyamakan tekanan dan keluar melalui bagian bawah untuk meninggalkan kompartemen dan bekerja di dalam air. Selain 2 kompartemen tersebut, ceiling memiliki sistem pendukung kehidupan yang dapat membantu awaknya untuk bertahan di dalam air selama berjam-jam pada kedalaman dasar laut. Faktanya adalah, kapal itu bisa duduk di dasar laut dan bergerak dengan relatif tepat hingga kedalaman seribu kaki. Motornya dapat diputar agar lampu yang kuat dapat menerangi area luas di sekitar kapal. Oleh karena itu, fungsinya hampir mirip seperti diving bell yang bergerak atau dek observasi untuk pekerjaan komersial atau ilmiah. Kemudian pada tanggal 17 Juli tahun 1973, perangkap ikan tersebut dijadwalkan untuk diambil dari reruntuhan. Untuk perjalanan ini, akan ada 4 orang yaitu ada pilot Archie yang sebelumnya telah melakukan lebih dari 100 penyelaman di ceiling. Lalu ada dokter Robert yang akan menemani Archie di bagian datar bidang sebagai pengamat ilmiah. Dokter Robert bukan hanya seorang penyelam yang sangat berpengalaman, tetapi dia juga memiliki pekerjaan yang sesuai dengan jurusan PhD-nya. Yaitu dalam bidang fisiologi tekanan. Kemudian di kompartemen selam akan ada Albert dan juga Edwin, yang keduanya merupakan penyelam berpengalaman juga. Mereka akan mengamati sebagai pelatihan jika suatu hari nanti mereka bisa bekerja di ceiling. Biasanya mereka akan memakai peralatan menyelam, tapi karena ini murnia observasi, ketika bertemu di dek, mereka hanya mengenakan celana pendek dan juga kaos oblong. Setelah melihatnya, Robert mengatakan kepada mereka bahwa suhu di kedalaman akan cukup dingin, tetapi mereka berdua tetap mengabaikannya. Karena mereka menganggap bahwa ini hanya akan menjadi perjalanan singkat dan akhirnya Robert pun mengikuti seperti mereka. Kemudian mereka berempat pun memasuki ceiling yang posisinya berada di dek kapal. Setelah pemeriksaan, kapal selam diturunkan ke dalam air dan lepas landas pada pukul 8.36. Sekitar 9 menit kemudian, kedalamannya mencapai 340 kaki atau 106 meter di bawah laut dan mulai bergerak ke arah reruntuhan. Pada kedalaman ini, jarak pandang menjadi lebih buruk. Tetapi tak lama kemudian, mereka melewati rantai jangkar kapal, lalu akhirnya melewati reruntuhan dan mendarat di dasar laut sekitar 12,2 meter dari perangkap ikan. Kemudian Archie mengarahkan langsung ceiling menghadap ke perangkap ikan dan memposisikan motor sehingga menjadi apung negatif. Dengan cara itulah, mereka mengurangi resiko arus yang dapat membuat mereka naik ke atas dan menabrak lambung kapal. Kemudian mereka mulai bergerak maju menuju perangkap ikan. Dengan menggunakan tombak pengambil yang berbentuk seperti garpuh yang berada di depan bagian kapal selam untuk mengambil tali yang menempel pada perangkap. Ketika mereka sudah cukup dekat, Archie langsung mematikannya. Tetapi tiba-tiba, pegas tombaknya tidak aktif dan menutup garis. Akhirnya dia mengubah posisinya dua kali lagi untuk mencoba meraih garis tersebut. Tetapi selalu gagal. Untuk ketiga kalinya, dia mulai menurunkan haluannya beberapa derajat. Sehingga hal tersebut membuat buritannya terangkat dengan jumlah yang sama. Kemudian karena tombaknya tidak bisa menutup, dia memutuskan untuk membatalkannya sementara waktu dan akan kembali mencoba lagi di lain waktu. Lalu dia memundurkan ceiling dari runtuhan. Tapi tiba-tiba kapal itu tersentak hingga terhenti. Karena bentuk ceiling tersusun dari semua potongan legam kecil yang menonjol, saat dia sedang mengubah posisinya, kabel baja yang membentang di sepanjang runtuhan telah melilit kapal mereka. Archie mencoba bergerak dan membebaskan kapal, tetapi dia baru menyadari bahwa hal itu malah memperburuk keadaan. Dalam posisinya saat ini, kapal mampu berputar 270 derajat dengan kelonggaran kabel sekitar 20 kaki. Namun karena tidak dapat melihat dengan tepat bagaimana posisi kapal, hal tersebut menimbulkan resiko membuat mereka semakin terjebak. Akhirnya mereka berempat langsung mendiskusikan tindakan apa yang terbaik untuk dilakukan dan memutuskan mengirim pesan radio ke kapal untuk meminta bantuan. Pada pukul 9.53, sebuah pesan yang dikirim menjelaskan tentang situasi mereka kepada awak kapal yang ada di permukaan. Pesan ini kemudian disampaikan kepada penjaga pantai pukul 10.00 dan menyarankan bahwa mereka mungkin memerlukan penyelam angkatan laut untuk datang dan melepaskan mereka dari runtuhan. Dalam pesannya, mereka juga mengatakan bahwa kru kapal salam tidak berada dalam bahaya. Tetapi tanpa sepengetahuan mereka, baik awak kapal salam maupun kapal permukaan, sebenarnya sebuah kesalahan krusial telah terjadi kepada mereka. Sehingga tinggal menghitung beberapa banyak udara lagi yang bisa mereka hirup di kedalaman laut. Sistem pendukung kehidupan di Siling menggunakan zat yang disebut sebagai Baralmi, yang berfungsi untuk menyerap kelebihan CO2 yang dihempuskan oleh kru kapal. Sehingga tanpa sistem itu, kadar CO2 bisa menjadi racun. Perhitungan awal menunjukkan bahwa mereka memiliki cukup waktu selama 61 jam di kompartemen penyelaman dan 42 jam di kompartemen pilot pada suhu 70 Fahrenheit atau 21 derajat Celsius. Dalam keadaan normal, hal itu tidak akan menjadi masalah karena Siling tidak akan berada di dalam kedalaman laut yang cukup lama. Namun karena mereka sekarang terjebak selama berjam-jam di dalam sana, kapal salam tersebut akan menjadi sangat dingin dan secara signifikan mulai mengurangi kemampuan Baralmi untuk menyerap CO2. Yang paling utama adalah hal itu terjadi pada kompartemen salam yang sebagian besar terbuat dari aluminium. Setelah sinyal bahaya muncul, kru di dalam Siling mulai mempertimbangkan untuk mengunci ruangan selam dan mengirim salah satu atau kedua pria itu ke dalam air untuk mencoba menjeratnya sendiri. Namun, nyatanya mereka perlu memberikan tekanan pada ruang belakang untuk melakukan hal ini dan mengubah komposisi udara yang mereka hirup. Dalam jangka pendek, perubahan campuran gas ini tidak akan menjadi masalah. Namun jika mereka tidak berhasil dan masih menunggu kapal penyelamat, gas tersebut akan menjadi racun bagi mereka. Setelah menyadari hal tersebut, akhirnya mereka memutuskan meskipun suhu di dalam ruangan sangat tidak nyaman, mereka tidak punya pilihan lagi selain menunggu. Sekitar 2 jam setelah mereka mengirim pesan tersebut, kru kapal yang berada di permukaan memasang garis dengan pelampung yang ada di ujungnya untuk menandai perkiraan posisi kapal Siling. Dengan begitu, saat penyelam tiba, mereka bisa langsung terjun ke dalam air, tetapi hal ini ternyata jauh lebih sulit dari apa yang mereka perkirakan. Saat semua ini terjadi, sebuah kapal yang bernama Teringa, kru-krunya, sedang mempersiapkan peralatan untuk meninggalkan KWS sekitar pukul 15 sore. Dan tepat sebelum kapal ini berangkat, seseorang yang berada di atas Siling menyadari bahwa perhitungan mereka perlu dilakukan ulang. Karena ini adalah pertama kalinya mereka menyadari bahwa situasi mereka jauh lebih menyedihkan daripada yang mereka duga sebelumnya. Pada pukul 16.15, Teringa akhirnya sampai di lokasi dan langsung bekerja dengan memasang 4 titik tambahan. Proses ini sangat memakan waktu hingga menghabiskan waktu sampai pukul 20.00. Untuk menyiapkan dan mengamankan Teringa di tempatnya, hal itu penting dilakukan karena para penyelam akan menggunakan tali pusar yang terpasang di kapal. Jadi jika perahu bergerak, mereka bisa terkoyak di air atau peralatan mereka bisa robek ketika berada di kedalaman. Ketika semua yang terjadi, baralmi menjadi semakin tidak efektif. Kompartemen belakang kapal selam turun hingga 40 Fahrenheit atau 5 Celsius. Dan kedua pria di kompartemen ini berada di abang hipotermia. Kemudian sekitar pukul 10 malam, baralmi telah benar-benar habis. Albert dan juga Edwin langsung beralih ke tanki yang disimpan di kompartemen. Tetapi pada saat yang sama, tekanan di dalam kompartemen mulai meningkat tanpa tahu penjelasannya. Kemudian penyelam armada angkatan laut masuk ke dalam air pada pukul 22.45. Ternyata, tekanan telah meningkat hingga 2 kali lipat dari tekanan di permukaan laut. Lalu saat mereka turun ke reruntuhan, tekanan menjadi meningkat lagi hingga 3 kali lipat dari permukaan laut. Hal tersebut akhirnya memaksa keduanya yang berada di dalam ruangan selam untuk beralih ke campuran oksigen dan juga helium. Tekanan yang sangat tinggi itu membuat mereka mulai mengalami narkosis nitrogen jika tidak melakukannya. Akhirnya, setelah lebih dari 12 jam mereka terjebak untuk pertama kalinya, penyelam armada angkatan laut turun ke kedalaman 316 kaki atau 96,3 meter tepat di atas reruntuhan. Ketika mereka sampai di sana, mereka menyadari bahwa satu-satunya jalan menuju siling sepenuhnya terhalang oleh kapal. Untuk menyelamatkannya, resiko yang mereka akan dapatkan adalah terjebak di dalam puing-puing sebelum dapat mencapai tujuan. Jadi, setelah melihat hal tersebut, mereka terpaksa kembali ke permukaan agar teringgak dapat mencoba mengatur ulang lagi posisinya sehingga mereka bisa turun lagi dari sudut lain yang lebih baik. Pada tengah malam, tekanan di dalam ruang kapal selam telah meningkat hingga 10 kali lipat dari tekanan di permukaan laut dan kini tekanannya telah menyamakan tekanan dasar laut. Maka dari itulah, mereka membuka pintu bagian bawah dan berpikir untuk keluar dari upaya terakhir untuk dapat melepaskan kabelnya. Pada saat itu, mereka bahkan hampir tidak mempunyai bahan bakar serta suhu udara sudah sangat dingin. Campuran oksigen dan helium yang mereka hirup menyebabkan panas dikeluarkan lebih cepat. Selain suhu di dalam ruangan yang sudah rendah, faktanya keadaan mereka pun hanya mengenakan celana pendek dan juga kaos oblong. Maka dari itu, karena sangat dinginnya suhu di sana, mereka memutuskan untuk tidak ingin meninggalkan siling dan berharap penyelam lain bisa turun tepat pada waktunya. Selama proses penyelamatan, Archie terus berkomunikasi dengan tim yang ada di kapal permukaan. Dia juga mencoba mengordinasikan posisi baru teringga. Tepat jam 1 pagi, ketika para penyelam bersiap untuk masuk ke dalam air, Archie dan Robert melihat ke dalam kompartemen penyelaman dan melihat Albert dan Edwin sedang kejang-kejang di lantai ruangan. Mereka terus memanggil-manggil tetapi tetap tidak ada jawaban. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk segera mengangkatnya ke permukaan. Kemudian pada pukul 1.35 pagi, penyelam Aramada Angkatan Laut masuklah ke dalam air dan 8 menit kemudian, mereka sudah berada tepat di atas seluruh runtuhan. Kali ini entah bagaimana mereka telah berhasil menyelam lebih jauh dari sebelumnya. Sayangnya butuh 3 jam lagi untuk menurunkannya hingga akhirnya bel selam dapat diturunkan pada pukul 6 pagi. Saat itu, dengan cepat ketinggian diturunkan menjadi 282 kaki atau 86 meter. Kemudian, seorang penyelam keluar berharap bisa sampai ke siling. Namun ketika dia meninggalkan ruangan, arusnya begitu deras sehingga dia terbungkus dengan talinya sendiri dan memaksanya untuk membatalkan upaya ini. Lalu memilih menggunakan bel selam sepenuhnya. Pada pukul 9.20, para penyelam itu sudah lebih dari 24 jam telah memasuki air. Meskipun gelembung akrilik mempertahankan suhu lebih hangat daripada kompartemen selam, saat itu baral migi ruang tersebut sudah semakin rendah. Sedangkan untuk penyelamatan akan memakan waktu hingga tengah hari sampai kapal baru tiba. Kapal itu merupakan kapal penyelamat dengan program unik tak berawak namun terdapat kamera yang terpasang. Kapal ini bisa diturunkan dan dikendalikan oleh tim yang ada di permukaan. Akhirnya, pada pukul 15.00, tim yang ada di permukaan bisa mendapatkan pemandangan siling yang berada di dasar laut dengan pandangan yang jelas dan tidak terhalang apapun. Lalu kapal tersebut diangkat dengan menggunakan garpuh yang dipasang pada kapal dan segera diturunkan kembali. Kali ini, mereka berhasil memasang sakutan pada siling yang akhirnya dapat ditarik dari runtuhan untuk dibawa ke permukaan. Archie dan Robert tidak terluka, tapi sekarang sudah 14 jam semenjak tidak adanya tanda-tanda kehidupan dari Albert dan juga Edwin. Lalu dengan segera, campuran oksigen dan juga helium dipompak dalam ruangan yang bertekanan dan air panas disemprotkan keluar untuk menghangatkan bagian dalam. Dari luar, semua orang memperhatikan dengan cemas saat ruangan itu menjadi hangat. Tetapi mereka berdua tetap saja tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan lagi. Akhirnya dokter di tempat kejadian menyimpulkan bahwa tidak ada harapan lagi bagi para pria tersebut dan mereka berdua secara tragis dinyatakan meninggal. Setelah ruangan dibawa ke tekanan normal, mereka akhirnya dikeluarkan dan dibawa ke rumah sakit di KWS untuk dilakukan otopsi. Hasilnya menyatakan bahwa mereka meninggal karena keracunan gas karbon dioksida. So inilah 3 sejarah dari penyelaman bawah laut. Menurut kalian, cerita mana yang paling menarik dan cerita mana yang paling menyeramkan. Dan seandainya kalian berada di posisi mereka, apa yang bakal kalian lakukan? Komen di bawah. So terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. See you on the next videos. Adios.